PLN melalui subholding PLN Nusantara Power membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 50 MW. Groundbreaking PLTS IKN 50 MW menandai awal dari perjalanan panjang menuju masa depan energi terbarukan. PLN Nusantara Power siap mengawal pembangunan PLTS ini demi masa depan ibu kota Nusantara. PLN Nusantara Power untuk Nusantara! Inilah persembahan PLN Nusantara Power bagi IKN. PLN Nusantara Power, energizing the future. Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami dalam Info 7 Malaraya. Setelah laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap KUPA PPAS-APBD tahun anggaran 2024, Kamis 25 Juli 2024, DPRD Kota Malang secara resmi melakukan pengesahan KUPA PPAS-APBD tahun anggaran 2024. Setelah laporan hasil pembahasan badan anggaran atau banggar DPRD Kota Malang terhadap KUPA PPAS-APBD tahun anggaran 2024, Kamis yang DPRD Kota Malang kembali mengelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan Terhadap rancangan KUPA PPAS-APBD tahun anggaran 2024, Penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, Penyampaian pendapat akhir PG Wali Kota, penanda tanganan keputusan DPRD. Rapat paripurna ini dihadiri oleh pembina dan anggota DPRD Kota Malang, PG Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wayuh Hidayat MM, Sekda Kota Malang, Kepala OBD dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang, Dan dibimpin oleh Wakil Ketua Tiga DPRD Kota Malang, Rimza. Pembina rapat memberikan waktu kepada 6 fraksi di DPRD Kota Malang Untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap KUPA PPAS-APBD tahun anggaran 2024. Dari pendapat akhir fraksi yang dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Dan Fraksi Dame Demokrasi Indonesia, Semuanya menyatakan menerima dan menyetujui rancangan KUPA PPAS-APBD tahun anggaran 2024. Meski menerima, namun ke-6 fraksi juga menyampaikan beberapa catatan rekomendasi Terhadap rancangan KUPA PPAS-APBD tahun anggaran 2024. Setelah pendapat akhir fraksi yang menerima dan menyetujui, Pembina rapat langsung mengambil keputusan dengan menetapkan rancangan KUPA PPAS-APBD tahun anggaran 2024. Sementara pendatapan oleh pembina rapat, Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota Malang. Dari pendapat akhir yang disampaikan oleh Dr. Insinyur Wayuh Hidayat MM, Mengapresiasi dan memberikan penghargaan atas percepatan pembahasan yang dilakukan oleh DPRD, Sehingga rancangan KUPA PPAS segera ditetapkan dan disahkan. PJ Wali Kota Malang juga menambahkan, Bahwa setelah dilakukan penetapan dan pengesahan, Akan dilaporkan ke provinsi, Untuk kemudian dilakukan pembahasan pada APBD perubahan. Terkait dengan beberapa catatan dari fraksi, PJ Wali Kota Malang mengaku akan ditindaklanjuti pada APBD perubahan. Tentunya karena ini masih KUPA, masih KUAP PPAS, Nanti kita akan detailkan, kita kunci, Kita bahas di APBD perubahan 2024. Yang insya Allah menurut depan, yang menurut depan kita akan. Setelah kita laporkan dulu ya, KUPA provinsi, nanti ini baru kita pembahasan APBD perubahan. Setelah menangankan, ada beberapa hal yang disampaikan tadi Dalam peraksi dan tentunya diubahkan catatan yang KUKB, Berkait dengan pendapatan dan belanja. Tapi ini nanti tidak akan ditaklanjuti di dalam APBD perubahan. Tentunya detilnya APBD perubahan, ini kan masih KUPA. Ya, nanti kita akan bahas rencana APBD perubahan. Karena jangan APBD perubahan tahun 2024. Karena ini masih KUPA. Sebagai dasar maklumat kita untuk melakukan Pengusulan dan berbasan di rancangan APBD. Sementara usia penyampaian pendapat akhir Wali Kota, Ketua DPRD bersama Wakil Ketua dan PJ Wali Kota Malang melakukan pendana tanganan pengesahan Rancangan KUPA PPS-ABBD tahun anggaran 2024 dengan pendana tanganan berkas. Ketua DPRD Kota Malang, Imadirian Dianakartika, mengatakan setelah pengesahan, ada penambahan dan pengurangan anggaran pada beberapa UPD. Selanjutnya akan dirinci pada APBD perubahan. Madi juga berharap setelah pengesahan, 9 Agustus APBD perubahan sudah disahkan, sehingga segera dilaksanakan. Hal ini agar penyerapan anggaran bisa dilakukan mulai 1 September dan angka silpa di Kota Malang bisa berkurang. Beberapa dinas itu ada penambahan dan beberapa dinas ada pengurangan. Tapi kita sudah sepakat bahwa silpa kemarin terbesar itu ternyata dari sisa gaji. Artinya beberapa dinas itu penganggaran gajinya terlalu besar, berharap ada tambahan CPNS atau Ketiga K, ternyata tidak ada. Sehingga anggaran-anggaran itu kelebihan gaji akres 1 persen, semua kita geser menjadi program. Itu yang lebih banyak. Kalau ada dinas-dinas yang pengurangan, berarti lebih banyak ke pengurangan gaji. Kemudian ini menjadi kebijakan umum anggaran, kita selanjutnya akan kita rinci lagi di APBD perubahannya. Perubahan APBD 2024 ini akan kelihatan nanti kita ingin tahu gelondongan anggaran, contoh seperti kemarin di dinas PU, untuk IPAM kita berikan tambahan untuk 2,5 miliar IPAM itu, kemudian 2,5 miliar ini kemana saja. Kemarin penganggarannya untuk 5 kecamatan, kemudian disidentil 7,5 miliar, 7,5 miliar ini kemana saja. Nah, di situ nanti untuk pembahasan perubahan anggarannya. Sehingga kita harapkan ini betul-betul kita akan agendakan 9 Agustus sudah penyesahan APBD perubahannya. Simul Alfrido melaporkan.